Pemirsa Intens Investigasi Dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi perdebatan dan juga misteri siapa otak pembunuh Vina. Akhirnya, Deddy Mulyadi pun belak-belakan di depan media bahwa di tengah banyaknya perdebatan dan juga spekulasi serta banyaknya orang yang bersaksi. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya sempat turun ke tempat kejadian pembunuhan untuk menelusuri para saksi dalam kasus Vina Cirebon. Lalu, seperti apa keterangan Deddy Mulyadi saat mendengarkan cerita para saksi yang ditemuinya seperti keluarga Vina, Saka Tatal, Sadikun, dan sejumlah saksi lainnya. Seperti apa pula, Deddy Mulyadi yang meragukan kesaksian AF yang berbanding terbalik dengan kesaksian pemilik warung. Hingga ia pun juga menyimpulkan ketidakmungkinan para terpidana bisa melakukan aksi pembunuhan Vina jika kala itu mereka berada di rumah anak Pak RT. Dan bagaimana pula, Deddy Mulyadi yang berharap para terpidana bisa mendapatkan keadilan dengan dilakukannya PK dan mempercayakan otohasibuan untuk membantu keluarga para terpidana. Di sisi lain, seperti apa juga Deolipa Yumara sebagai praktisi hukum melihat kesaksian mel-mel. Walaupun ada kemiripan dengan foto CCTV yang sempat beredar, namun tetaplah tidak valid hingga Deolipa pun juga peringatkan mel-mel. Jika memberikan kesaksian palsu hingga kerana persidangan bisa terkenal pasal kesaksian palsu dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Dan bagaimana pula, Susno Duwaji sebagai mantan kabar reskrim Polri yang merasa yakin bahwa Aeb dan Mel-Mel berbohong karena penjelasan keduanya sangat tidak masuk akal. Di mana keduanya bisa terkenal pasal pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini. Terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Intro Intro Ya, di tengah ramainya publik yang membicarakan kasus pembunuhan Fina dan Eki, di mana masih menjadi perdebatan panjang. Lantaran, beberapa kesaksian yang dianggap tidak masuk akal. Deddy Mulyadi, seorang aktivis sekaligus politikus justru mencoba turun ke lapangan untuk menemui orang-orang yang terkait dengan kasus pembunuhan Fina Cirebon untuk mencari informasi dari beberapa orang saksi. Salah satunya, pedagang di dekat lokasi kejadian pembunuhan Fina. Dalam penjelasannya di depan awak media, Deddy Mulyadi pun menceritakan kesaksian pemilik warung tempat Aeb membeli rokok, di mana kesaksian Aeb adalah bohong. Mengingat, warung miliknya adalah warung makan, bukan warung penjual rokok, dan warung itu pun tutup di jam 4 sore. Tentu, hal ini pun berbanding terbalik dengan kesaksian Aeb yang menyatakan melihat kejadian di malam hari dan bahkan tahu persis para pelakunya dari jarak 100 meter, dari warung dengan tempat kejadian Fina dibunuh. Apa Peggy tahu aja? Tahu aja. Waktu peristiwa itu, waktu malam ada. Ada. Setelah Eki dipukul, Eki sudah saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu, baru udah lama si Fina ini yang disiksa. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya butuh, HPnya butuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Parudiana bertemu dengan Aeb dan Deddy. Aeb Deddy inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan empat motor berboncengan dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai delapan orang. Bahkan kalau Aeb mengatakan Peggy pun dia tahu. Saya mendengarkan, kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke ceripun. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Setelah itu, saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata. Sepertama yang ingin saya lihat, benar nggak Sakatata ini? Tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Sakatata. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun, karena Sakatata-nya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan, pada malam minggu itu Sakatata ngumpul di sini, di rumah ini. Bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol, dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya ada apa? Maka istilah ceripu untuk apa? Di step. Di step, kemudian di step itu terus kemudian melingkar, hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu, Sadikun nggak berani lewat, karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya seat. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu nyampailah ke bengker. Saya tidak percaya juga. Maka, saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo, kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Rekonstruksi. Itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong. Betul. Dan belok ke kanan sampai lah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel. Saya bertanya langsung, ya punya bengkelnya itu. Dia mengatakan, betul pada malam itu ke sini. Lantas, setelah Deddy Mulyadi mendengar beberapa keterangan saksi menyimpulkan. Tidak mungkin, para terpidana, termasuk Saka Tatal, bisa melakukan aksi pembunuhan, kalau mereka berada di tempat yang berbeda. Menurut Deddy Mulyadi, ia pun mendapatkan informasi serupa dari berbagai pihak terkait para terpidana, yang kala itu berada di rumah anak Pak RT. Tepat saat kejadian pembunuhan Vina terjadi. Setelah itu, maka saya ingin yang kedua, yaitu membuktikan bahwa terdakwa yang lain salah gak sih? Dalam pandangan objektif saya. Maka, saya tiba-tiba kan, ada, ini belum saya vlog, tapi hari ini, orang yang datang ke saya. Pak, saya mau ngomong sekarang. Kenapa? Pak, pada malam itu, jam sembilan lebih, saya mau ke rumah sakit Pak. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Saya keluar rumah, anak-anak ada Pak. Di rumah, di warung Bundining dulu, di warung Bundining, terus kemudian mereka itu ada di rumah Pak RT. Setelah saya mendengarkan, akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak mungkin orang melakukan pembunuhan, pemerkosaan pada waktu yang sama dengan posisi yang berbeda. Dedy Mulyadi pun memiliki kekhawatiran. Saat isu yang kini menjadi perdebatan di media sosial, dan jika nantinya, kasus ini sudah tidak menjadi perhatian publik, para keluarga terdakwa justru sulit untuk mendapatkan kejelasan. Dedy Mulyadi juga menyarankan, memang yang dibutuhkan dari para keluarga terpidana ini, untuk mendapatkan keadilan, harus dilakukan PK dengan adanya Novum Baru. Saya menyampaikan, kalau debat kita terus-terusan di medsos, kalau debat kita terus-terusan di TV, tidak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir, ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka tidak ada yang lurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK dengan adanya Novum Baru. Maka, saya sampaikan, sudah lah, sekarang langkahnya berikutnya. Harus bertemu dengan pengacara advokat toko yang secara hati nurani itu tergerak. berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan, bahwa ini, ada orang-orang yang hidupnya susah, kerjanya pulih bangunan, sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah penjara, yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Yang terakhir, Deddy Mulyadi pun mempunyai harapan dari tekadnya dengan turun ke jalan, dan menyambangi para keluarga terpidana untuk membantu mereka menemukan pengacara yang ingin membantu mereka. Dan kini, Deddy Mulyadi pun mempercayakan Oto Hasibuan untuk membantu keluarga para terpidana. Dan ia pun berharap, untuk pihak-pihak yang menangani PK nantinya, bisa terketuk hatinya terhadap para keluarga terpidana. Untuk itu, maka inilah kesempatan bagi keluarga terpidana untuk mengetuk hati pemilik rasa keadilan Mahkamah Agung yang nanti menangani PK semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun. Tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari isajirnya. Sehingga, pada saat ini, saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Oto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin. Ya Allah, amin. Kebenaran akan menemukan jalannya. Amin. Lantas, seperti apakah Deolipa Yumara sebagai praktisi hukum melihat kesaksian mel-mel walaupun ada kemiripan dengan foto CCTV yang sempat beredar. Namun, tetaplah tidak valid hingga Deolipa pun peringatkan mel-mel jika memberikan kesaksian hingga rana persidangan. malah bisa terkena pasal kesaksian palsu dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, saya Cika Bawade. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-info-info bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pemirsa dalam perkembangan kasus Vina Cirebon ini menurut Deolipa Yumara sebagai praktisi hukum untuk kesaksian mel-mel sendiri walaupun ada kemiripan dengan foto CCTV yang sempat beredar menurut Deolipa tetaplah tidak valid. Lantaran kembali ke waktu yang sudah cukup panjang dari kejadian pembunuhan Almar Fumafina. Bahkan Deolipa peringatkan Aeb dan juga Mel-mel jika keduanya tetap memberikan kesaksian hingga kerana persidangan. Nantinya justru bisa terkena pasal kesaksian palsu dengan ancaman hukuman 5 hingga 3 tahun penjara. Sama juga dengan Mel-mel bahwasannya Mel-mel pun walaupun dia saksi merengangkan dia juga tidak dipakai secara sempurna sebagai saksi yang meringankan. Kenapa? Karena sekali lagi daya ingat manusia itu terbatas. Jadi kendalanya dalam penyidikan itu bukan orang per orang yang menyaksikannya. Orang satu memberatkan, orang dua memberat bukan. Yang membuat kesaksian ini diragukan atau tidak akurat atau tidak valid adalah karena kejadian yang terjadi sudah lahus begitu lama 8 tahun yang lalu sehingga tingkat retrieval namanya. Tingkat retrieval dari seseorang untuk mengingat kejadian itu menjadi berkurang jauh. Setinggi-tingginya adalah 5% dari kemampuan retrieval mengingat secara detail. Jadi kesaksian membel juga secara ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena itu dia 8 tahun yang lalu tidak bisa mengingat. Hanya mereka-reka, hanya mengira-ngira timbulah asumsi kemudian lewat pengolahan otak. Timbulah asumsi-asumsi yang kemudian dijadikan rekaan-rekaan sama-sama bodong ini kesaksiannya. Tidak akurat. Tidak ada hukumannya. 4, 5, 6, 7. Masa-masa yang terlihat menghakim ini. Hakim memutus ya. Gimana ada kesaksian tidak benar ini di bawah sumpah pada pencaman pidananya? Lantas, fakta lain yang tidak kalah penting dari pengakuan AEP dan Mel-Mel ini bisa dikatakan bahwa kesaksian bohong. Hal itu patut dibenarkan karena dari kesaksian mereka berdua banyak hal yang tidak masuk akal termasuk kesaksian AEP yang melihat dari jarak 100 meter dan itu terjadi di malam hari. Lantas, faktor psikologis juga menjadi poin penting di mana tidak mungkin bahwa seseorang bisa mengingat jelas kejadian 8 tahun yang lalu secara detail. Secara psikologi, saksi AEP tidak bisa dipakai sebagai saksi karena kesaksian dia apa yang diingat dia paling mampu hanya 5% dari 100% total faktual kejadian atau kegiatan-kegiatan dalam kejadian tersebut. Jadi 95% artinya adalah 95% adalah error. Begitu. Jadi kalau dia bicara 100% saya tahu ini, ini, ini yang 95% itu ngaco. Tidak benar. Ya, yang 5% benar. Mungkin dia ada di TKP. Saya ingat, saya di TKP. Tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa dia menentukan siapa-siapa-siapanya yang ada di situ. Apalagi kejadiannya malam. Dan kalau ceritanya kan jarak 100 meter. Jadi nggak bisa. Dia kemudian menjadi saksi yang akan dipakai oleh penyidik polisi nggak bisa. Kalau dipakai, ya ya terlaluan. Lantas, seperti apa pula, Susno Duwaji sebagai mantan kabar es krim Pori yang merasa yakin bahwa Aeb dan Mel-Mel berbohol. Karena penjelasan keduanya sangatlah tidak mungkin dan tidak masuk akal. Hingga Aeb dan Mel-Mel pun justru bisa terkena pasal pidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta? 3 berapa? 3 juta subscriber. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali. 3 juta. Ya, pokoknya sebagai sukses lah dan bisa mengajukan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. di sisi lain, Susno 2G sebagai mantan kabar Eskrimpori yakin bahwa Aib dan Mel-Mel berbohong atas kesaksiannya. Bahkan, Susno 2G pun menjelaskan bahwa penjelasan Aib dan Mel-Mel sangatlah tidak mungkin dan tidak masuk akal. Susno 2G juga peringatkan Aib dan Mel-Mel jika memberikan keterangan palsu justru dapat terkena pasal pidana keterangan palsu yaitu terancam hukuman 7 tahun penjara. Mel-Mel ini berbohong. Kenapa nih Bang Susno? Boleh diceritakan kita gak apa nih? Ya kan yang jelaskan kan si siapa namanya tadi yang ngomong di TV tadi Yudi jalannya gimana? Kondisi jalannya bagaimana? Kondisi kegelapannya bagaimana? Keadaan jam segitu gimana? Masa Mel-Mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor? Gak tahu orang di situ? Ya itu jelas bohong lah. Kalau itu sudah di BAP si Mel-Mel diwajukan ke sidang itu 7 tahun penjara jangan main-main. Kenapa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai sungguh hidup. Sampai karatan di dalam penjara. Hati-hati loh Mel-Mel. Kalau si AEP jelas bohong benar itu. Iya kalau AEP bagaimana Bang? AEP jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Diri di sini. Anda lihat ke sini itu berapa meter ke sini? Dari sini ke sana berapa? Berapa meter ya? Berapa meter ke sini? Setengah motor ke sini. Gak tahu kan? 100 meter itu di sana. Bisa melihat wajahnya enggak? Jam 10 malam kondisi gelap. Gak kenal orangnya tapi melihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. kini sudah mencapai kanal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!